Surah Al-Muslimin yang dirahmati Allah SWT Salah satu fondasi terpenting ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT adalah kita melandasi ibadah kita itu dengan niat ikhlas karena Allah SWT Karena sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan Sebagus apapun amal ibadah yang kita lakukan Apabila kita tidak landasi dengan niat karena Allah SWT Maka amal tersebut akan sia-sia di mata Allah SWT Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya Amalan itu tergantung dengan niatnya Dan sesungguhnya manusia itu akan dihisap amal itu berdasarkan apa yang ia niatkan Barang siapa yang ia niatkan untuk menuju Allah dan Rasulnya Maka ibadah itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang ketika amalan itu dia niatkan untuk dunia Atau untuk wanita yang ingin dia nikahinya Maka sesungguhnya amal tersebut akan mencapai apa yang ia niatkannya Semoga kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan penuh niat tulus ikhlas Karena Allah SWT agar ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT Terima kasih kerana menonton!